Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kita sudah masuk minggu pertama Ini banyak yang kerja pakti Baik sebelum kita Mari kita berdoa Sebagai kesyukuran Atas nikmat, rahmat, dan kepahaman Dalam kitab kita Berdoa silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Bang Aswar Yuk Dinkohos dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya Kita lanjutin daily reflection ya Ini kita sudah masuk ke Maret yang ke-8 Bahwa Semua pengalaman gitu ya Semua yang kita alami Itu adalah pikiran, perasaan, dan keyakinan kita sendiri yang Diproyeksikan ke dunia Yang sebenarnya menyebabkan apa yang kita lihat terjadi Intinya itu gini Semua yang terjadi itu sebenarnya Atau semua yang kita lihat itu Itu adalah proyeksi dari Wajah diri kita sendiri Mungkin gitu lebih bagus ya Proyeksi dari wajah diri kita sendiri Atau semua yang terjadi itu adalah Proyeksi dari level kesadaran diri kita sendiri Proyeksi Level Level Kesadaran Diri kita sendiri Apalagi ini kan prinsip dari dimensi ke-6 ya Prinsip dimensi ke-6 atau prinsip dimensi ke-5 bahwa semua orang gitu ya Semua orang adalah Orang pada Diri kita Ini diri Ini orang Jadi semua orang Orang pada diri Jadi semua yang kita alami Itu adalah Semua yang kita lihat terjadi Itu adalah Peragaan dari level kesadaran diri Seperti itu Seperti itu Ini model dimensi ke-5 Semua orang adalah Orang pada diri Kemudian yang dimensi ke-6 nya kan Semua orang Memperagakan Memperagakan Ya jenis-jenis Kesadaran diri Memperagakan Ya level-level Kesadaran diri Jadi ada aneka macam ragam Peragaan dari level Peragaan dari Jenis kesadaran diri Seperti itu Sehingga kemudian itu di dunia ini Kita bisa Sebenarnya belajar lebih cepat gitu ya Belajar lebih cepat Jika kita menggunakan Prinsip dimensi ke-6 Bahwa semua orang itu Memperagakan level-level Kesadaran diri tertentu Masalahnya adalah Kebudayaan kita itu Sangat-sangat materialistik Sangat-sangat materialistik Jadi yang dilihat itu hanya Hanya yang Hanya yang material Hanya yang material Misalnya Melihat orang kaya Yang dilihat dari orang kaya itu Hanya jumlah uangnya Dan dia kepingin uangnya Dia tidak mau lihat Level kesadaran diri dari Orang kaya itu Dia hanya kepingin materinya Dia tidak kepingin Tahu level kesadaran yang Mengorganisir materi tadi Sama aja juga Misalnya orang sakit Yang diinginkan itu Hanya hasilnya Yaitu sembuhnya Bukan Level kesadaran diri apa Yang mengorganisir Hasil itu Sama aja Orang sekolah Yang kayak dipinginkan itu Ijasahnya Bukan Level kesadaran dirinya Apalagi kan baru terjadi Beritanya baru masih hangat Para guru besar Para akademisi Indonesia Itu level kesadarannya Level kesadaran having Itu betul-betul Ya Ya itu level kesadaran diri Yang memalukan sebenarnya Dalam dunia pendidikan Yang seharusnya Integritas pada Makna Pada nilai itu Nomor satu Segalahnya Ternyata Dunia pendidikan itu Hanya jadi Kandang Untuk cari makan Bukan untuk bangun Ilmu pengetahuan Untuk memalukan Aslinya memalukan Yaitu Sangat materialistik Sangat materialistik Berarti itu Coba kalau kita Rangkul Dimensi ke enam Bahwa orang itu hanya memperagakan level kesadaran Dan kita pelajari peragaannya Kita pelajari levelnya Kebanyakan orang pernah mengalami Semua tingkat kesadaran yang berbeda Pada satu waktu atau yang lain Namun secara umum itu Kita cenderung beroperasi Terutama pada satu tingkat Atau lainnya Untuk jangka waktu yang lama Dan level yang paling lama kita huni itu Tiga empat Level dimensi tiga itu Itu paling lama Paling lama Sangat lama Dan untuk membongkarnya Untuk membongkarnya Butuh waktu lama juga Dimensi tiga Dimensi keempat Paling lama Mungkin kalau dimensi lima Dimensi ke enam Itu ya setahun sekali Pas kopdar Pas kelas mastering Kebanyakan orang disibukan dengan Kelansungan hidup Kebanyakan orang itu Dimensi keempat Dimensi keempat Dimensi keempat itu Orang sibuk dengan Survive Karena diri itu adalah orang Kalau dimensi ketiganya Orang yang produksi alam Sementara di dimensi keempat Orang yang merupakan produk Produk sosial Bahasa Jadi Diri itu tidak benar-benar Hadir pada dirinya sendiri Jadi diri itu Langsung Kalau sebagai orang Kalau sebagai orang Dia hanya produk dari sosial Yang Akhirnya itu Ilahnya itu Ilahnya itu Ya sosial itu Masyarakat Ilahnya masyarakat Nah mulai dimensi kelima Baru diri itu Hadir Hadir Dalam masyarakat Hanya hadir Jadi dalam bahasa kampung Kalau Mulai dimensi kelima Diri sudah bisa Menafi Bahwa saya itu Hanya hadir Bukan bersumber Dari masyarakat Jadi Aku Hanya hadir Dalam masyarakat Aku hanya hadir Di alam ini Bukan bersumber Dari masyarakat Bukan bersumber Dari alam Yang bersumber Dari masyarakat itu Ya pakaian Bahasaku Itu Bersumber Dari Masyarakat Bukan Berasal Dari masyarakat Aku Hanya hadir Di tubuh ini Bukan bersumber Dari tubuh Itu Dimensi Kelima Maka Kemudian Ketika Diri itu Hadir Sadar Hadir Dalam Masyarakat Maka Modelnya itu Kan Begini Pada Akhirnya Dia tahu Bahwa Dalam Masyarakat Manusia ini Banyak Penderitaan Dia Hadir Untuk Memperbaiki Dunia Bukan Bukan cari makan Di dunia Jadi pada Akhirnya itu Tujuan Hadirnya diri itu Mulai ada Dimensi kelima Bahwa Saya hadir Untuk Memperbaiki Dunia Dunia apa sih Yang kurang Ya dibuat Mari kita Buat Bukan cari makan Di dunia Karena Saya adalah Produk dari Masyarakat Bukan produk Dari alam Ya tentu saja Orang itu Butuh makan Tetapi Dirinya ini Yang punya Tujuan Tujuan Hidup Di masyarakat Itu adalah Untuk Memperbaharui Masyarakat Nah itu Baru namanya Awakening Dia bangkit Dari Ketaksadarannya Sebagai Diri yang Transcendent Sebagai Jiwa yang Hadir Dimensi Dimensi kelima Itu aslinya Ya benar 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 Di Bukunya Halkin Bahwa Kalau dimensi kelima Itu Nggak mungkin Nganggur Dia Nggak mungkin Nganggur Nggak mungkin Miskin Kenapa Dia punya Why Dia punya Meaning Atas Kehadirannya Dia punya Meaning Itu aja Udah cukup Hidup Di dunia Dimensi Lima Itu udah Cukup Kamu Tau Hadir Dan Kamu Hadir Dalam Penderitaan Kamu Selesaikan Penderitaan Masyarakat Udah Cukup Nah ini Kuliah S2 Masih Pergi Cari Makan Dalam Dunia Masih Masih Hura-hura Lagi Masih Buang-buang Waktu Kediskotik Segala Lagi Kayak Bang Aswar Zaman Dulu Lengko Itu Udah Tau Dunia Penuh Penderitaan Dia Malah Pergi Buang-buang Umurnya Buang-buang Usianya Di tempat Yang Tidak Mengakhiri Penderitaan Manusia Malah Dia Men-sponsori Penderitaan Itu Biar Terus Berlangsung Gimana Nggak Sponsori Sekali Kesana Itu Saya Bayarin Minimal 6 Juta Hanya Untuk Merusak Kemanusiaannya Bego itu Bang Aswar Bego itu Sekarang Ditawarin Apa Kenapa Itu Hal Yang Merusak Kemanusiaan Sudah Jelas Nature Kemanusiaan Itu Tanpa Harus Kediskotik Sudah 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 Miskin Masih Buang-buang Sumber Daya Untuk Mengakhiri Penderitaan Itu Lumayan Dua Tiga Tahun Nggak Tahun Itu Kalau Kuliah Hoki Semua Bukunya Udah Selesai Habis Habis Ya itu Tapi Nggak Disesaliju Bukannya Dihukum Itu Level Kesadaran Diri Dimensi Ketiga Begitu Kalau Sombong Ya Praidnya Punya Uang Di Jakarta Ya Aku Bisa Kediskotik Jadi Diskotik Itu Lambang Maco Lambang Ya Pernah Nakal Nakal Jadi Ideologi Ya Allah Ya kan Gitu Konslet Itu Konslet Udah Jelas Bahwa Kemanusiaan Kita Ini Penuh Penderitaan Mestinya Seluruh Uang Seluruh Pikiran Seluruh Waktu Digunakan Untuk Menciptakan Dunia Yang Segera Mengakhiri Penderitaan Manusia Penderitaan Manusia Banyak Nggak Bisa Bahasa Inggris Nggak Bisa Bahasa Arab Nggak Bisa Hafal Ini Nggak Bisa Beli Buku Nggak Bisa Bangun Ini Itu kan Penderitaan Semua Diri Kalau sadar Itu aja Itu bagus Dosa sekolah Nggak Apa-apa Itu Dia akan Dipandu Oleh Kemurnian Dirinya Untuk Hidup Cara Hidupnya Pasti Lain Doa-doanya Itu Bukan Ya Allah Semua Keterima Kerja Nggak Saya akan Membuatkan Dunia Baru Bagi Kemanusian Saya Dia akan Belajar Terus Nggak Main Game Nggak Main Game Ya Ciri Main Game Itu kan Belum Godaan Bisnis Biar Cepat Kaya Lagi Muncul Muncul Ya Muncul Mas Imam Muncul Muncul Sehari Malah Lima Kali Makanya Kamu Cepat-cepat Kesini Temanin Sayang Kuatin Aku Dikuatin Jadi Bisa hidup Dari kesedaran Dimensi Kelima Itu Nggak Mungkin Miskin Menderita Iya Tapi Miskin Itu Nggak Karena Dimensi Kelima Itu Pada Pada Akhirnya Diri Sadar Hadir Dalam Dunia Yang Penuh Penderitaan Penderitaan Karena Fisik Dan Penderitaan Karena Struktur Masyarakat Yang Korup Selesaikan Dan Penderitaan Terbesar Itu Ketika Melihat Diri Yang Tidak Sadar Dengan Kehadirannya Itu Penderitaan Terbesar Pinginnya Jikir Ya Jabar Ya Kohar Gitu Pinginnya Jikir Ya Jabar Ya Kohar Ketemplasi Dimensi Kelima Itu Hidup Dari Dimensi Kelima Selama Tiga Tahun Tumuh Cepat Sarat Dirinya Dimensi Kelima Setiap Hari Tunggu Tau Dia Penderitaan Ya Tinggal Di Apa Di planet Lain Aja Sejak Lahir Itu Kamu Udah Tau Penderitaan Jadi Pada Akhirnya Dia Kalau Dia Bikinnya Dimensi Kelima Dia Pasti Akan Membuat Dunia Baru Ketidaksadaran Pada Diri Yang Hadir Ini Ada Nihil Menihilkan Diri Bahwa Diriku Ini Ditanggung Oleh Orang Tua Laitu Nihil Menihilkan Dirinya Anak-anak Yang Masih Merasa Aku Hidupku Ini Diriku Ini Menihilkan Dirinya Badang Yang Gemuk Kumis Panjang Tapi Dirinya Itu Masih Nihil Nilai Dirinya Itu Nihil Karena Orang Tua Yang Harus Nanggung Itu Tidak Akan Bisa Karena Dia Senang Dengan Hal-hal Yang Nihil Kalau Bahasa Munat Tidak Berkepastian Uncertainty Giga Ini Bahasa Inggrisnya Uncertainty Nihil 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 Itu Artinya Meniadakan Yang Ada Mengadakan Yang Tiada Itu Nihil Ong Dirinya Hadir Malah Mama Yang Tanggung Lu Kamu Yang Hadir Dalam Masyarakat Malah Mama 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 Sambil Senyum Senyum Lagi Dengar Kuliah Ini Ya Itu Kita Begitu Diri Itu Ini Yang Masih Di Tanggung Orang Tua Yang Dapat Bulanan Sadar Dulu Kuatin Duru Bahasa Saya Hadir Aku Itu Hadir Nggak Lama Lama Sehari Itu 6 Jam Aku Hadir Ngeri Dunia Manusia Gitu Dunia Manusia Ini Ngeri Banyak Yang Nggak Punya Rumah Banyak Yang Nggak Punya Pasangan Gitu Waduh Kena Dunia Dunia Manusia Ini Ngeri Gitu Serem Aslinya Kalau dimensi 5 Itu Udah Cukup Untuk Membuat Dunia Tapi Dimensi 5 Itu Tiap Hari Hidup Di Nature Itu Pendasaran Diri Disitu Nanti Tumbuh Terus Nanti Tumbuh Makanya Kalau baca Buku TLOC Masih dibaca Belum Buku TLOC Lihat Di dimensi 5 Itu Dimensi Dimana Diri Itu Merasakan Banyak Penderitaan Dalam Dunianya Itu Sebenarnya Penderitaan Itu Biar Dia Sadar Biar Dia Sadar Bahwa Saya Ini Hadir Dalam Penderitaan Makanya Jangan Banyak Main Game Jangan Banyak Tidur Tetap Itu Penderitaan Tetap Penderitaan Kemanusiaannya Sendiri Masalahnya Dia Tidak Mau Natap Soalnya Apa Beban Penderitaan Itu Dikover Oleh Orang Tuanya Tanpa Dia Mau Ambil Tanggung Jawab Untuk Mengakhirinya Oh iya Bisa Berhenti Subsidi Semarang Ini Ada Nisindir Lagi Bisa Berhenti Subsidi Semarang Ya Seperti Itu Jadi Yuk Apa Ya Kesadaran Hadir Ini Kesadaran Hadir Ini Harus Kuat Lalu Kesadaran Tujuan Hadir Tujuan Hadir Adalah Mengakhiri Penderitaan Dunia Jadi Bikin Dunia Baru Mestinya Setiap Bayi Yang Lahir Itu Itu Adalah Bayi Yang Lahir Untuk Membuat Dunia Baru Setiap Bayi Yang Lahir Adalah Bayi Yang Terlahir Untuk Membuat Dunia Baru Untuk Mengakhiri Penderitaan Manusia Situ Udah Disubsidi Malah Nonton Konser Wah Nindir Pak Jenny Kayaknya Masih Soalnya Jenny Yang Baru Nonton Konser Jadi Mereka Harus Kuat Pada Diri Mereka Sendak Boleh Nihil Nihil Itu Kan Dirinya Itu Tanggung Jawab Dirinya Di Bebankan Ke Orang Lain Nyari Nunjuk Ke Diri Yang Lain Sebagai Yang Bertanggung Jawab Itu Nihil Dia Iya Iya Itu Harus Distop Harus Distop Kalau Orang Mau Bantu 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 Tapi Tidak Usah Dijadikan Program Seperti Jadi dimensi 5 Sudah Cukup Sebenarnya Sudah Cukup Untuk Punya Tujuan Hadir Di Dunia Jadi Dimensi 5 Itu Untuk Untuk Tujuan Hadir Di Dunia Sudah Cukup Jangan Buang Buang Waktu Ikut Ikutan Bahas Kita Sering Sekali Menihilkan Diri Kita Sendiri Menihilkan Nafsia Kita Sering Dalam Bahasa Itu Sering Yaitu Yang bikin Tambah Lemah Tambah Lemah Coba Coba Bandingin Antara D5 Bahwa Diriku Hadir Diriku Hadir Pada Dunia D9 Aku Hadir Pada Dirimu Aku Hadir Pada Dirimu D9 D10 Dirimu Pada Diriku Jadi Nafsianya Itu Enggak boleh Dinihilkan Enggak boleh Nihil Nafsia Itu Dia Harus Hadir D10 Dirimu Pada Diriku Enggak boleh Kau diriku Diadakan Itu Nihil Namanya Nihil Di Indonesia Itu Banyak Hal Yang Diucapkan Untuk Menihilkan Nafsianya Enggak Boleh Itu Nanti Dia Unsertentih Ya Apalagi Misalnya Nanti Guruku Yang Guruku Itu Bukan Kamu Tambah Kuat Itu Kamu Menihilkan Dirimu Jadi Semuanya Itu Harus Untuk Menguatkan Menguatkan Nafsia Bukan Untuk Melemahkan Nafsia Yang Harus Dilemahkan Itu Anania Pada Nafsia Nah Itu Bukan Nafsianya Yang Dibasmi Tapi Sifat Anania Pada Nafsia Nah Kita Kadang-kadang Itu Dalam Berbahasa Itu Tidak Bisa Membedakan Mana Anania Anania Ini kan Sifat Anania Pada Nafsia Mau Menghilangkan Anania Sekaligus Dihilangkan Nafsianya Ya Ajun Kebanyakan Begitu Pemahamannya Sebenarnya Yang mau Dihilangkan Anania Tapi Sekaligus Dimatikan Tanpa Sadar Mematikan Nafsianya Nah Itu Seperti Gambarannya Nafsianya Apa Namanya Seperti Gambarannya Profesor Malik Badri Bahwa Kalau Ada Bayi Yang Mandi Di Loyang Besar Ya Kalau Mau Buang Airnya Bayinya Diselamati Jangan Dibuang Sama Bayinya Lur Bahaya Itu Kadang-kadang Itu Cara Kita Menyampaikan Ajaran Itu Sekaligus Menghilangkan Nafsianya Bukan Untuk Menghilangkan Anania Banyak Itu Begitu Dan Itu Tidak Sadar Dilakukan Melalui Bahasa Coba Dimulai Mulai Kita Mulai Hari Ini Mulai Kita Screening Apakah Bahasa Saya Ini Menihilkan Nafsia Atau Menafikan Anania Pada Nafsia Tanyakan Kisah dari Itu Soalnya Ya Saya kan hidup Tengah-tengah Masyarakat Kebanyakan Bahasa Yang saya Dengar Ini Kok Sekali Menghilangkan Anania Sekaligus Menghilangkan Nafsia Walah Itu Mirip Seperti Perkataannya Profesor Malik Badri Nih Profesor Malik Badri Itu Ini Orang kebumen Malik Badri Orang Sudan Orang Sudan Orang Sudan Pernah Ngasih kuliah Di UGM Tahun 2014 Kok Tau Bang Ya Ikut Bahwa Kalau Mau Buang Kalau Ada Bayi Yang Mandi Di Loyang Besar Airnya Sudah Kotor Bayinya Diangkat Dulu Baru Airnya Dibuang Jangan Kamu Buang Sama Bayi-bayinya Itu Nyindir Nyindir Kebanyakan Orang 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 Mau Membersihkan Anania Sekaligus Dibersihkan Nafsianya Hati-hati Coba Dikoreksi Bahasanya Terutama di Dalam Dunia Toriko Toriko Itu Sering Sering Begitu Saya Lihat Gaya Bahasanya Itu Gaya Bahasanya Orang Toriko Hampir Semua Itu Ngebuang Air Di Loyang Itu Ngebuang Sama Bayinya Akhirnya Yang ada Tinggal Loyang Nggak 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 Nafs Yang ada Tinggal Loyang Penyerahan Nafsia Malah Menihilkan Diri Itu Banyak Dari Bahasa Ini Ya Allah Pantasan Kau nggak Maju Bukan Menghilangkan Anania Tapi Meniadakan Nafsia Itu Namanya Bunuh Diri Bunuh Diri Secara Sontoloyo Sontoloyo Itu Nggak Ngerti Ya udah Itu aja Itu aja Gitu ya Hati-hati Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Dibuang Bayinya Buang aja Airnya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Teman-teman Terima kasih Teman-teman Insyaallah Kita katamu Besok Insyaallah